Selamat datang di channel Dekalaman Ribu, kembali bersama Surya disini. Yes, hari ini saya datang membawa 2 buah motor Honda Beat dan juga Mio Gear 125. Oke, jadi hari ini saya akan mencoba in-depth review. In-depth review apalah bahasanya. Jadi kita melihat lebih dekat lagi antara si Beat dan si Gear. Karena banyak yang membandingkan antara kedua buah motor ini. Walaupun sebenarnya mereka tidak cocok untuk dibandingkan. Terutama dari si CC ya. Ini Gear yang terbaru sedangkan Beat yang saya punya disini adalah Beat yang sebelum All New Beat. Ya, karena adanya itu, itu aja kita pakai berdampingan ya. Jadi cuma berbandingan seadanya dan berbandingan untuk lebih ke sisi tampilan dan beberapa fitur-fitur simpel aja. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja langsung ke video utama. Selamat menonton! Kali ini kita akan ngebandingkan langsung yang katanya cocok untuk disandingkan. Mio Gear 125 dengan Honda Beat 110. Oke, memang sebenarnya nggak imbang sih kalau ngebandingkan dua motor ini. Karena yang satu ini 125 cc dan satu ini 110 cc. Tapi yang kita bandingkan disini mungkin adalah dari penampakannya aja kali ya. Penampakannya aja. Dan juga ada beberapa pertanyaan kemarin yang sempat masuk ke kolom komentar channel Youtube JK8000. Ya. Nanti kita bahas aja langsung. Kita lihat dulu perbedaannya apa saja. Bukan perbedaan sih, kita lihat lebih dekat aja ya. Seperti apa sih penampilan kalau dua motor ini disandingkan berdekatan. Yang paling gampang kita ngelihat pertama sisi cakramnya ya, bannya. Kalau cakram dari si Gear ini ada di sisi kanan. Kalau Honda itu Beat ada di sisi kiri. Terus dari lebar ban juga. Kalau dari si Mio Gear ini bawaannya udah. Ban depan itu ukuran 80x80, ring 14. Sedangkan kalau dari si ini, siapa namanya? Si Beat itu ukuran 80x90. Jadi dindingnya Beat itu lebih tebal. Sedangkan kalau Gear ini lebih pendek ukuran ini ya. Dinding bannya ya. Oke. Terus habis itu, kita lihat kalau sisi lampu. Lampu sih kayaknya nggak akan jauh beda ya. Cuman memang stylingnya yang bener-bener beda banget. Ya semua masih pakai bolam semua. Ya namanya juga Mythic Entry Level ya. Terus kita beranjak lagi. Ke bagian atasnya. Oke, bagian atasnya apa ya? Oke, kalau si Honda mungkin dia lebih mengutamakan teknologi PGM-FI-nya. Sedangkan kalau di sini, dia tidak ada menggunakan VVA. Dia cuma menggunakan Blue Core. Blue Core-nya Yamaha. Wih, itu tampilan spionnya juga. Kalau spionnya si Gear lebih ke siku-siku gini. Sedangkan kalau si Beat, dia ya seperti inilah tampilannya. Kalau dari Gear, seperti yang kelihatan di sini, ini ada tombol. Ini ada untuk indikator ini ya. Indikator idling stop. Ada lampu jauh. Ada scene. Lalu ada eco. Lalu ada engine check-nya. Ya. Speedometer. Dan juga untuk viewometer. Sedangkan dari si Beat. Beat ini cuma ada viewometer. Audio meter. Engine check. Lampu jauh. Sama sih, indikatornya cuma letaknya saja yang beda. Cuma di sini yang tidak ada adalah idling stopnya saja. Satu lagi kelebihan Gear di sini adalah dia punya Nah, yang namanya Lampu Hazard. Kalau di Beat, setahu saya belum ada. Sampai Beat yang terbaru pun Itu tidak ada. Kalau di Gear, Nah, di sini ada tempatnya lumayan dalam juga di sini. Kalau di sini, tidak begitu dalam. Kalau di Beat. Oke, apa lagi? Kalau Hook, Honda cuma punya satu. Kalau Gear, dia ada dua Hook-nya. Sini satu. Di sini satu. Terus habis itu, apa lagi? Joke! Nah, ini dia. Kemarin ada yang nanya di kolom komentar. BK8000 ya. Mana kerasan antara joknya si Beat sama Gear? Jujur ini, kalau saya, lebih keras joknya si Beat. Ini kalian bisa lihat. Kalau joknya si Gear ini, lebih empuk. Ya, itu dia. Oke, dari tampilan body, ya, karena... Ini Beat seperti ini, tampilannya kalian-kauan sudah pasti tahu ya. Ini juga tampilannya seperti ini. Dan yang beda di sini, yang benar kelihatan, lampu belakangnya beda. Kalau Gear tampilannya seperti ini. Kalau Gear, tampilannya begini. Sah, gitu. Kalau Gear kebalikannya. Sah, iya itu ya. Sepak bor belakang, tampilannya memanjang. Sama, sama-sama memanjang. Oke, sekarang kita perhatikan dari sisi shockbacker belakangnya ya. Kalau di Gear, sama di sini, di kiri. Sedangkan Honda Beat juga posisinya di kiri. Cuma kalau kalian perhatikan, jarak antara si ulir ini ya. Jarak si ulir dari si... Siapa namanya? Si Gear ini, dia lebih rapat dibandingkan dengan punya si Beat. Beat ini lebih longgar. Lebih jauh-jauh jaraknya. Nah, kalau lebih jauh gini, biasanya ini akan jauh lebih empuk. Dibandingkan dengan yang lebih rapat. Itu dia salah satu dari perbedaannya. Terus dari sisi ban juga. Kalau Gear, dia menggunakan ban ukuran 100 per 70 ring 14. Kalau Beat, dia menggunakan ukuran 90 per 80 ring 14. Jadi kalau Gear itu, dia punya footstep yang paling atas satu di sini. Jadi, kawan-kawan bisa narah kaki di sini. Di sini satu. Mungkin bisa begini. Ini terakhir bisa di sini. Yang tinggi banget. Untuk footstep belakang ya. Sedangkan kalau Beat, dia cuma punya dua. Di sini aja. Pertama yang footstep di belakang. Wiss, itu aja. Kita lihat coba kompartemen di bagian bawah jok ya. Coba kita lihat. Ini adalah tampilan dari Gear. Ya. Tempat bensinnya di sini. Dan di sini ada aki. Ini nggak tahu. Ini kenapa ada aki-nya malah di sana ya. Ngabisin tanki aja jadinya nih. Harusnya ini di Berenbaplang. Kebalikan dari Beat. Kalau Beat, aki-nya ada di sana. Sekarang kita lihat. Nah. Seperti ini diampilannya. Ya. Kalau dari sisi ini sih lebih lebaran si Gear ya. Lebih lebar bagasinya Gear. Oke. Sekarang kita akan tes Gear 125 untuk goncengan. Dekal 8000 beratnya berapa? 80 kilo. Oke. Yang digonceng sekarang berapa? Beratnya 95 kilo. Mantap. Siap-siap. Siap-siap. Oke. Siap. Luas. Mantap. Nyaman? Pelukan dong. Pelukan dong. Pelukan. Iya. Goyang-goyang. 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 Sobekernya gimana? Oke. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Tentang sisi. ya 1 2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 itu udah semua tadi tampilan secara detail dari si gear 125 dan beat 110 ya kawan-kawan udah pasti udah liat sekarangnya lebih detail oh ini oh itu oh ini oh itu ya kurang lebih lah seperti itu jadi kawan-kawan yang pingin ngambil motor gear ataupun yang pingin ngambil beat udah ada sedikit bayangan oh seperti ini ya oke saya rasa dimikir saja dulu video singkat ini nanti kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terimakasih bye-bye ya ya ya